Bercelotehnya capres dan sebagainya, kita sudah diributin sejak kemarin deklarasi Amis, Anies Muhammad Iskandar di Surabaya itu yang kebetulan diiringin oleh muksik yang luar biasa dari pendukungnya Ganjar di seberang Hotel Majapahit ini anak-anak ini memang kreatif nah pagi ini atau tadi malam kita baca komentar, bukan komentar, statementnya Pak Suryapalo itu katanya pencapresan dan cawapresnya Anies Baswedan ini belum final nah ini gimana lagi nih kalau belum final berarti kan besok 1-2 hari ini berubah dia orang sudah jerit-jerit buatin program apa nih, ngasih tunjangan ibu hamil nggak usah buat BBM gratis Gus Muaimin dan PKB menang semua yang punya sepeda motor BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya wah Pak Suryapalo ini nge-prank lagi nah kita lihat ya, kita lihat kita lihat apa yang sudah mulai dibocorkan tentang rencana program mungkin nanti ini mau disampaikan ke saat kampanye kali ya nah dari Pak Prabowo bocorannya adalah mau ngasih makan gratis dananya 400 triliun wah aduh keren ini gitu kan belum apa-apa udah nongol 400 triliun ini kita lupa kemana food estate hilang 1,5 triliun apalagi terus Caimin buat program juga ternyata teriak-teriak dari mulai tunjangan ibu hamil selama 9 bulan itu 1 orang dapat 54 juta udah gitu ditambahin lagi yang lebih dasar itu adalah BBM gratis tapi nggak disebut disitu kita ngambil satu contoh saja ya sepeda motor itu di Indonesia itu 125 juta jumlahnya lebih kurang Caimin kalau Anda kasih 2 liter aja per hari itu 1 tahun hampir 600 triliun ABPN kita itu kan cuma 3 ribu triliun berarti berapa persen itu 20 persen mau dibakar begitu saja ini jadi saya dari awal kenapa bicara soal kualifikasi yang tidak masuk ini capres-capres ini anis itu nggak masuk karena apa? ini kan dulu sama pengendalian banjir di Jakarta dia kasih toa gitu nggak nyambung kan? nggak nyambung karena memang pikirannya semuanya nggak nyambung karena ini semua apa ya kapabilitas seseorang itu itu didapat dari progres dari kehidupan dia dari mulai belajar pengalaman bekerja dan seterusnya tapi kalau nggak ada disitu bagaimana dia mau kerja kita bandingin ya sama Pak Ganjar Pranowo ya kita mulai manggil bapaknya sekarang saya memang manggil bapak karena saya kok yakin dia langsung satu putaran jadi presiden ya satu aja sudah saya sebutkan di yang lain juga programnya Pak Ganjar tentang embung membangun embung tau embung ya embung embung itu tempat apa nih kayak bendungan kecil itu targetnya itu seribu embung sampai closing di akhir masa jabatan dari 2015 ya sekarang tercapai seribu seratus tiga puluh tujuh tau apa yang terjadi dengan dengan embung itu Jawa Tengah menyabet daerah terbaik dalam mengelola ketahanan pangan dari tahun 2020 2021 dan 2022 ini apa dampak dari pembangunan itu setelah empat tahun baru bisa dirasakan ini kata Pak Ganjar kemarin diharapkan bisa dilanjutkan lagi berarti kan masih kurang oke jadi di dalam situ itu ada yang namanya itu direct effect terhadap pembangunan itu satu dia langsung menjadi irigasi itu tujuan utama yang kedua dia menjadi sumber air masyarakat yang ketiga dia pengendalian banjir mengenai pengendalian banjir dan keempat dia menjadi daerah wisata ini kan pikiran yang brilian ini nah ini kan yang saya katakan jadi dari 50 program ini satu-satu nanti kita bahas jadi tidak bisa sekaligus ya yang lain sudah kita bahas kemarin tentang stunting yang turun 50,8% kemiskinan juga turun ini semuanya kan berkaitan ini yang disebut itu adalah fundamental program itu loh jadi harus harus paham nih gitu masa saya ngajarin caper ini salah jadi kenapa ini bersaling berkaitan karena kalau kita bicara soal kelangsungan kehidupan bangsa dan generasi yang bagus itu ya memang dimulai dari apa jangan anak kita kena stunting karena stunting menyangkut giji buruk gitu kan udah apa udah gitu apa dia tidak boleh miskin makanya Jawa Tengah adalah dari provinsi terbaik untuk penurunan kemiskinan walaupun tidak signifikan karena tidak gampang kita tahu sekarang aja 9,3% itu artinya kita masih ada 25 juta masyarakat miskin di Indonesia itu ya diumpah populasinya kalau dibagi 5 ya rumah tangganya sudah bisa tahu kita berapa 5 juta rumah tangga kalau di keluarga itu miskin dia pasti tidak mampu menghas menghidankan gizi yang baik untuk anak-anaknya nah disitulah crash program stunting itu harus dilakukan oleh pemerintah ini yang dilakukan Pak Ganjar dengan Ibu Atiko yang berhasil menurunkan 50,8% itu nah embung tadi dibangun itu juga untuk ketahanan pangan pada saat itu dibuat petani mendapat penghasilan lebih makanya dia kehidupannya naik jadi tiga serangkai ini sudah satu kesatuan jadi kalau kita bicara soal program yang mau disampaikan oleh pemimpin daerah yang lebih besar apalagi presiden gitu jadi sebenarnya kalian gak usah jauh-jauh gak usah malu-malu kalian sekarang juga gak tahu malu nempel-nempel Pak Jokowi ya kan cuman jangan jangan nempel saja gitu nempelnya ke Pak Jokowi tapi programnya menjauhi Jokowi itu salah kalian hilirisasi itu kalian lihat ya hilirisasi itu sampai gegerkan dunia sampai sekarang Amerika pun cawi-cawi kemari kalau bisa itu dibatalkan IMF dan sebagainya nah ini yang kami takutkan kalau kalian-kalian capres yang sekarang ini bisa dibeli Amerika wassalam Indonesia kita gak mau lagi bos kita sudah dijajah Amerika bersama Orba itu 32 tahun plus 10 tahun ya jadi begitu Pak Jokowi bangkit kita semuanya harus bangkit dan ini gak boleh lagi masa lalu bisa terjangkit lagi gitu karena itu menyakitkan ya nah kami tidak tidak bicarakan kalian lagi karena kualifikasinya gak masuk jadi makanya kita fokusnya ke Pak Ganjar Pranowo karena dia test case satu program saja sudah seperti itu itu yang akan di copy paste untuk dikembangkan secara nasional apalagi 50 program itu itu udahlah ini sudah bagi kita pemilih pendukung Ganjar itu sudah tidak boleh diragukan lagi jadi bagi kalian yang tidak milih kalian harus berpikir untuk milih karena apa jangan ribut soal NU sama Cak Imin itu sudah aduh itu bukan urusan apa urusan kelas kenegaraan itu kayak jadi NU itu kasiannya apa ditarik ke bawah jadi kayak apa ditarik ke pinggiran gitu beribut di dalam soal dukung mendukung dan sebagainya sampai kelas-kelas yayai akil sirot ketarik-tarik kayak gitu itu kan memalukan juga nah jadi begitu ya kita fokus aja tentang program yang akan dijalankan oleh Capres tapi harus diamati jadi kalau makan gratis bensin gratis itu itu program kaleng-kaleng jadi fokus aja ke Ganjar dukung Ganjar supaya apa kelanjutan yang sudah dibangun Pak Jokowi sebagai fondasi ini repondasi ini ini bisa berkelanjutan dan itu bisa diteruskan oleh anak-anak muda kita menjadikan Indonesia maju menjadikan Indonesia Indonesia emas dan seterusnya demikian kita ngobrol pagi ini semoga informasi yang kita tangkap ini bisa mencerahkan dan kita harus bereaksi dengan apapun itu kalau yang tidak baik ya harus kita apa kita katakan itu tidak baik tapi kalau yang baik harus kita katakan baik karena kita akan menuju satu titik untuk membaikkan Indonesia bersama-sama ya sekali lagi terima kasih sudah menyimak sampai ketemu di respon berikutnya see you